Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera kepada kita semua. Para pemirsa, YouTube Live Perki Medan kembali hadir di bulan Juni ini dengan tema LV Sistolic and Diastolic Assessment by Eco-Kardiography. Kalau di serial sebelumnya kita sedikit santai membahas pencegahan penyakit jantung khususnya pada saat memasuki Hari Raya Idul Fitri, kali ini kita masuk ke topik yang serius dan menampilkan B2B yaitu Back to Basic. Topik ini tentunya bisa didengarkan oleh para kardiolog untuk mereview kembali dan mengupdate beberapa pengetahuan dan juga bisa diikuti oleh para spesialis lain yang sering berkesimpung dengan CHF seperti misalnya para internis ataupun para neurologis untuk bisa mengetahui dan sedikit membaca report dari Eco yang dilakukan oleh para kardiolog. Bersama kami telah hadir narasumber kita yang tentu saja sangat berkompeten yaitu Dr. Tentu Winda Andini, SPJP Konsultan. Berikut akan saya undang, selamat datang dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Jadi dok kita sore ini dengan santai dan ingin mengulang kembali topik tentang Eco seperti judul yang sudah kita sampaikan ke teman-teman semuanya. Tanpa memperpanjang waktu kami percilahkan kepada Dr. Winda untuk menyampaikan paparannya. Silakan dok. Ya. Terima kasih buat Dr. Ahmad Andayani. Terima kasih buat teman-teman semua. Seperti apa ya, bagaikan kesempatan atau kehormatan buat saya untuk sharing lah tepatnya. Ini kan kita kayak mengulang kembali, mereview atau merimain tentang pemeriksaan ekokardiografi apalagi yang dasar tentang pemeriksaan sistolik dan diastolik LV. Sama-sama belajar gitu. Jadi kalau ada yang bertanya nanti akan coba kita jawab. Kalau nanti ada yang saya nggak bisa jawab, mungkin kita ya sama-sama belajar untuk membacanya. Oke. Dr. Ahmad Andayani mungkin sebagai host ingetin aja saya kalau misalnya kadang kalau kecepatan atau kelambatan ingetin aja ya. Kadang aku ngomong. Oke. Ya. Share. Oke. Kedengaran aku lihat dari sini kali ya. Eh. Kok jadi ini sih. Ada delay ya. Nah, oke. Jadi ini untuk tepatnya seperti evaluasi fungsi sistolik ventricle kiri dan fungsi diastoliknya. Nah, mungkin yang pertama-tama kita akan membahas mengenai fungsi sistolik ventricle kiri. Jadi kalau sekarang itu kita acuannya dari guideline aset chamber quantification tahun 2015. Ya. Jadi kalau misalnya, biasanya kalau kita melihat buku atau membaca textbook atau membaca guideline, mereka akan merunutnya dari pemeriksaan mungkin apa yang dari dahulu. Misalnya dari fractional shortening, EFT holes gitu. Tapi mungkin saya kali ini memulai poinnya itu dari parameter yang standar atau yang wajib digunakan. Jadi untuk menentukan atau menilai fungsi sistolik ventricle kiri, itu yang paling kalau bisa dikata buku itu most frequently unrecommended technique, itu yang paling rekom dilakukan adalah dengan metode modified Simpson, biplane. Cuman jadi kita melihatnya itu dari optical four chamber view dan dari optical two chamber view. Namun dalam melihat, menilai, ingin menilai fungsi sistolik ventricle kiri dalam view ini, pertama-tama kita harus perhatikan gain. Jadi gambar kita itu jangan terlalu keputihan atau terlalu kehitaman, sehingga kita tidak bisa atau sulit untuk menentukan dari endokardial border yang mau kita trace. Jadi bagaimana tipsnya? Gambar saya ini sudah keputihan atau masih keputihan atau terlalu hitam? Jadi, pointer saya kelihatan enggak ya? Kelihatan. Nah, jadi kalau misalnya yang hitam, ya, LCKC di dalam ini, ini kan hitam, yang darah di dalam ini kan hitam. Itu harus sama hitamnya dengan yang bagian luar sini, gitu. Atau menyerupai. Jika di dalam sini itu masih terlalu putih, tandanya gambar kita itu keputihan jika dibandingkan dengan bagian luarnya. Tapi kalau misalnya sudah hitamnya hampir menyerupai, itu dikatakan gainnya sudah pas. Ya kan? Kemudian, yang penting lagi adalah ada EKG. Ini karena enggak kelihatan di sini EKG-nya, jadi sebaiknya adalah ada gambaran EKG di bawahnya. Jadi, kadang-kadang mungkin kalau kita males gitu kan, masalah EKG-nya itu akan sulit. Karena kita akan sulit menentukan kapan sistol, kapan diastol, apalagi pada yang IF-IF rendah. Gitu ya kan? Nah, kemarin ada yang nanya, jadi gimana sih yang tepat mengukur menteris untuk mengukur adjacent fraction dari modified Simpson ini? Kalau bahasanya sih, dia berdasarkan tracing interface between compacted neocardium dan LVKVT. Jadi, di endokardial bordernya ini ditrace. Jadi, jangan sampai nge-tracenya itu di perikatnya atau justru ke dalamnya gitu, di LVKVT-nya dan di luar trabekula dan di luar muskulus papilaris. Jadi, trabekula dan muskulus papilaris itu tidak ikut. Trabekula dan muskulus papilaris itu adalah bagian dari LVKVT. Jadi, nge-tracenya di endokardialnya ini. Kemudian lagi, hati-hati kalau misalnya ada endokardial dropout. Jadi, kalau misalnya ada bagian yang hilang, misalnya ekokitas, apa namanya, pure ekowindow, bagian yang antrolaterals ini hilang, gitu. Itu akan sangat sulit kita mengukur untuk menentukan menteris untuk IF Simpson-nya. Dan karena mentang-mentang kita di divisi, apa namanya, imaging, ya kita tidak berimajinasi terlalu banyak juga, gitu kan. Tidak kira-kira lagi, ya kira-kira di sini, oh kira-kira di sini, nggak bisa. Jadi, yang sebaik-baiknya adalah kita bisa memenuhi kelihatan itu semua, kelihatan semua LV-nya di mana, gitu kan, batas-batasnya, semua jelas, baru kita bisa menteris untuk B-plane ini. Kemudian lagi, hati-hati kalau foreshortening. Foreshortening itu artinya kependean, gitu. Jadi, kita terlalu meletakkan probe-nya itu terlalu ke atas, gitu. Jadi, sehingga LV ini dikesannya lebih pendek. Jadi, kalau kesannya LV-nya lebih pendek, tentunya kita nggak benerkan ngetrace-nya, nggak benerkan ngitung volumenya. Jadi, caranya adalah pastikan probe kita itu benar-benar ada di apex, ya. Jadi, kalau misalnya itu, ini kayaknya foreshortening, ini terlalu pendek LV-nya gini, turunkan. Turunkan probe-nya 1 iga, biasanya 1 atau 2 iga, sampai mendapatkan panjang LV yang pas. Jadi, kalau panjang LV-nya udah pas, udah panjang, yang terpanjang, itu makanya baru kita bisa ukur Simpson-nya. Jadi, ini memang... Bapak, ini ada pertanyaan yang masuk. Oh, kita langsung aja, ya. Kalau ada yang pertanyaan, langsung kita jawab aja, ya. Ini ada yang request nih, dia dari jauh ini, dari dokter Kartika. Oh, ya, jauh. Saudara jauh. Iya, silakan. Selamat datang, dokter Kartika. Selamat sore. Katanya mau nanya nih, nggak sabar nih. Iya. Iya, halo, Kak Winda. Selamat datang. Iya, ini, Kak, apa namanya? Memang yang simpel sih, seperti yang udah kata ini tadi, Kakak jelaskan. Cuma memang kadang-kadang masih sering salah, gitu, Kak, untuk menentukan ideal bordernya, gitu. Waktu ngukur B-plane, waktu mau bikini F dengan metode Simpson. Jadi, kira-kira gimana sih, Kak, caranya? Apalagi dengan Eko yang kualitasnya nggak kayak yang di poli kita dulu, ya, kan, yang pakai fit S6, gitu, kan. Cara trik-triknya, gitu, Kak, supaya dengan Eko yang artinya tidak se-canggih itu pun kita bisa mendapatkan pengukuran yang benar-benar akurat, gitu, Kak. Iya. Iya, benar, Kartika. Jadi, yang pertama, tadi itu... Aku langsung jawab, Bang Yanni. Iya, iya, langsung jawab. Makasih, Tika, atas pertanyaannya. Iya, makasih. Jadi, yang pasti tadi adalah pastikan dia satu tidak... Taruhlah dia di Apex-nya, gitu. Jadi, kalau misalnya kita tidak pas di Apex-nya, kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan gambaran optical four-chamber dan optical two-chamber yang cantiklah seperti ini. Terus, yang kedua adalah memang ini agak sulit karena kadang-kadang kita suka drop-outkan ini di Apex. Hilang dia, tak nampak, tak kelihatan. Napas, Bapak, itu tak nampak lagi. Nah, tapi ya itu. Jadi, tekniknya lagi, coba Bapak itu, pasiennya disuruh tarik napas, buang. Kapan view terbaik, suruh tahan, gitu. Jadi, biarkan tahan nafasnya, minta beberapa detik tahan nafasnya sampai kita dapatkan tiga sampai empat siklus dari beat-nya yang cantik, baru, lo, Pak, lepas lagi nafasnya, gitu. Jadi, kesusahan memang dari Modified Simpson ini adalah kita harus mendapatkan gambaran studi yang betul-betul baik. Beda kalau misalnya kita dengan T-Holes, kan, karena dia mempunyai resolusi temporal dan spasial yang tinggi, jadi kita potong aja ultrasound beam-nya udah dapat take hold-nya yang cantik, kan. Jadi, memang itulah tricky-nya, gitu. Jadi, usahakan view 2D yang terbaik, perhatikan gain-nya, jangan sampai keputihan dan jangan sampai kehitaman, gitu kan. Kemudian, di-trace endocardial bordernya dan pastikan LV kita tidak pendek atau foreshortening. Kadang-kadang juga tricky-nya gini, pas misalnya cantik tuh, LV-nya cantik, apex-nya kelihatan semua, tapi pendek. Begitu kita, begitu kita turunkan grup-nya satu iga, memang kayaknya udah pas itu kan, oh, ini udah panjang nih LV-nya ini, udah cocok. Tapi ternyata apex-nya hilang, atau ada yang hilang, jadi memang agak tricky, apalagi kalau pasiennya nanti yang misalnya berat badannya besar atau terlalu kurus, itu juga susah. Jadi, tapi ya, dicoba lah, ya, Kartika. Dicoba yang... ini yang wajib ya, Kak, ya. Soalnya kadang-kadang waktunya, waktunya gitu loh, waktu pemeriksaannya kan agak jadi lama, gitu, kalau dipoli banyak pasiennya. Iya, 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 iya. Jadi, sejujurnya pun, yang gini-gini nih, yang memang untuk assessment yang penting, yang misalnya memang ada RWMA, atau memang pasien ACS, atau pasien memang CAD, 3D, 2D, pokoknya memang ada kelainan, itu memang harus kita lakukan modified Simpson rule ini, atau B-plane ini. Karena inilah yang dianggap mewakili seluruh segmen dari LVT tadi untuk fungsi sistoliknya. Oke, oke, siap. Makasih, Kak Winda. Ya, jadi, makasih, Tika. Jadi, inilah memang teknik yang paling rekom dan yang paling banyak digunakan. Jadi, kalaupun misalnya, ada yang BPDS nggak ya, kalau misalnya ada yang penelitian pun, apalagi penelitiannya itu ada ACS, ada SKA, atau CAD, ya, mesti pakai IF Simpson, atau mesti pakai IF B-plane Modified Simpson ini, nggak boleh take full. Ya, kemudian, nah, prinsip IF sendiri itu kan adalah prinsip dari perhitungan volume. Jadi, kalau misalnya LVEDV dikurangi LVESP bagi LVEDV kali 100%, itulah akhirnya menjadi adjacent fraction. Ini adalah contoh penghitungannya. Kalau misalnya kita di, tergantung echo kita tuh, kalau misalnya tinggal measure, kemudian ada volume, ada B-plane, nah, ini dia kebetulan modenya itu Simpson, apical for chamber, nah, jadi, kalau bisa measure, bisa volume, bisa B-plane, nah, jadi yang pertama adalah apical for chamber. Kita tentukan mana systole, mana diastole. Yang diastole itu, N diastolic itu biasanya di cue. Ya, ini contohnya kita trace. Trace di endokardial bordernya sampai sini. Nah, pastikan meletakkannya ini juga tepat pas di tengah-tengah apexnya, maka akan keluar volume-nya. Begitu juga pada saat systole. Pada saat systole, nanti itu biasanya di T atau di akhir T, kita trace kembali. Kita lakukan pada A4C, kita lakukan pada apical to chamber view, maka akan alatnya otomatis biasanya akan keluar adjacent fraction-nya berapa. Ya. Nah, jadi kita perlu view apical to chamber yang bagus, apical for chamber yang bagus, apex-nya kelihatan, semua gambarnya jelas. Oke. Kemudian, normal value. Berapa sih dikatakan IF normal gitu? Jadi, kalau misalnya, kalau guideline lain, misalnya heart failure, dia kan punya reference tersendiri ya, IF dikasih 50% dia bilang preserve, ada yang mid-range, ada yang reduce. Nah, tapi kalau kita mengacu pada guideline jasa 2015 tadi ini, maka dikatakan IF yang normal, jadi mereka meneliti tuh dari ras Asia, ras Eropa, ras Amerika, dibuat, diteliti berapa yang IF-nya masing-masing orang, dan dibuatlah normal range-nya. Jadi, dikatakan laki-laki itu 52-72, perempuan 54-74. Di guideline ini sih dibilang, jadi kalau misalnya kita temukan IF 53-73%, itu dianggap normal. Jadi, batasnya itu 53%. Oke. Nah, kemudian ini teknik yang lagi trend sekarang ini, jadi kita itu mengukur LP adjacent fraction dengan 3B. Sebenarnya ini bukan, ada orang yang bilang, ah, susah enggak, ini enggak susah, ini cuma perkara kita punya alat canggih atau enggak. Kalau kita punya alat canggih, tinggal one click or two click, udah langsung keluar hasilnya seperti ini. Dia langsung ngasih ini adjacent fraction berapa, volumenya berapa. Cuman, yang harus dipahami adalah 3D itu mengambil data dari 2D. Jadi, kita harus memberikan data 2D yang bagus, sehingga dia bisa mengkonversikannya ke dalam 3D. Kalau 2D kita jelek, kita memberikan data gambaran 2D yang jelek, sama saja, adjacent fraction atau segalanya dari 3 dimensi ini juga tidak dapat dipercaya. Jadi, prinsip 3D ini adalah dia menyatukan berbagai gambar 2D, kemudian dijadikannya dalam satu 3D. Jadi, belum real time sih sebenarnya. Jadi, prinsipnya ya itu tadi, dia ambil 3D-nya, 3 chamber-nya, 4 chamber-nya, dia ambil 2 chamber-nya, dia ambil short axis-nya, maka dia akan mengkonversikannya ke dalam 3D-EF, hanya dalam, sebenarnya hanya, ini hanya, hanya perkara alat, kalau alat kita canggih, kasih view-nya, dia akan tinggal klik, dia akan otomatis ngasihnya. Jadi, dibilang sulit, enggak, ini perkara tombol alat saja. Oke, nah, kemudian, ada sekarang, jadi gini, kalau misalnya prinsip kita menghitung adjacent fraction, itu kan berdasarkan jantung itu kembang-kempis, kembang-kempis, jadi, ternyata, ventricle kiri itu kan tidak sesimpel kembang-kempis, kembang-kempis, jadi, ventricle kiri itu atau ventricle itu kan berkontraksi karena dia yang tadinya memendek, memanjang, memendek, memanjang, memendek, memanjang, gitu. Jadi, global longitudinal strain ini adalah mengukur bagaimana si otot ventricle itu bisa memanjang sejauh apa dibandingkan basicnya, gitu. Jadi, kalau misalnya dia pada saat sistol, misalnya ukurannya dua, pada saat diastol, dia bisa sepanjang apa meregangnya, gitu. Jadi, kan otot jantung itu, otot ventricle kiri itu dia memanjang, memendek secara longitudinal, memanjang, memendek secara sirkumferensial, memanjang, memendek secara sirkuler, dan itulah yang akan menghasilkan sistolik dan diastolik. Nah, makanya longitudinal strain ini mengukur seberapa panjang sih dia bisa teregang, gitu, dari masing-masing segmennya, gitu. Jadi, ini dianggap, jadi ini dianggap fungsi sistolik yang memang juga yang standar, yang harus sebenarnya nggak standar, kalau misalnya kita dapat LVIF yang B-plane sudah dapat mewakili, jadi cuma ada beberapa kasus yang kita harus memakai global longitudinal strain ini. Prinsip, jadi dia semakin minus, artinya semakin bisa panjang dia meragang. Semakin ke arah positif, itu maka semakin pendek dia bisa meregang, maka semakin jelek fungsi sistoliknya. ini juga bukan sesuatu hal yang maksudnya susah dilakukan, enggak, ini juga hanya perkara alat, mungkin hanya 3 sampai 4 kliknya alatnya juga udah langsung otomatis menghitungnya. Jadi, kita perlu perlu apical two-chamber view, apical four-chamber view, apical three-chamber view, lagi-lagi memang kita harus bisa memberikan gambaran 2D yang bagus. Yang seperti tadi juga, kita harus bisa kasih gambaran apical two-chamber, three-chamber, dan two-chamber itu yang kelihatan semuanya, tidak ada yang drop out. Keputihan, apa, gain-nya itu tepat, terus tidak ada yang drop out, dan semuanya itu nampaklah gitu dalam echo kita. Jadi, kalau misalnya kita tinggal klik aja, tinggal trace aja di berbagai segmennya ini, tinggal ada ada measurementnya, maka dia otomatis akan keluar, mengeluarkan angkanya. Seperti ini, minus 16, jadi dia bisa menghitung di masing-masing segmen. Semakin minus, maka semakin bagus fungsi sistolik ventricle kiri itu. Ya, jadi dia mengukur panjang dan pendeknya. Nah, yang paling penting juga adalah dia butuh gambar yang sangat bagus sehingga dia meminta kriteria frame rate. Jadi, dia tidak, dia kalau misalnya echo kita gambaran, echo kita jelek, frame rate-nya rendah, maka dia akan tolak. Maaf, tidak bisa untuk hitung longitudinal strain. Tapi kalau misalnya dia kasih syarat frame rate-nya sekian, biasanya 60 sampai 130, kalau tidak salah, maka dia akan approve untuk menghitung longitudinal strain. kalau untuk GLS ini pelaporannya contohnya bagaimana? Apa? Kalau apa? Maaf ya, nih? Report-nya. Pelaporan, pelaporan. Pelaporan, ya. Jadi, technical tracking ini selain kita, dia kan akan otomatis nih, nah, akan otomatis akan mengeluarkan angkanya berapa, minus berapa, average-nya berapa, masing-masing segmen, 17 segmen ini berapa nilainya, dan average-nya berapa nilainya. jadi yang kita laporkan adalah misalnya LV, GLS, sekian persen. Terus kemudian lagi, dengan adanya technical tracking ini, kita akan tahu masing-masing gerakannya, misalnya ini yang merah di daerah basal anterolateral, dia akan nampak di merahnya seperti ini. Oh, pada saat diastol, dia minus ke bawah, pada saat sistol, dia mulai naik ke atas. Ternyata diikuti dengan segmen yang lainnya, misalnya yang kuning, ini basal interoseptal, akan kelihatan yang kuning. Jadi, kita juga bisa menilai jika ada segmen yang lain sendiri dengan yang lainnya, itu maka oh, berarti ada disinkronisasi. Jadi, itu juga bisa dilaporkan. Nah, tapi melaporkannya tidak ada baik dan buruk. Jadi, normal fail. Jadi, GLS ini dia tergantung dari masing-masing vendor, tergantung dari masing-masing alat. Tidak ada dibilang GLS itu yang normal sekian persen, yang baik sekian persen. itu tidak ada. Jadi, ini ada beberapa penelitian. Jadi, ada yang bilang kalau strain-nya itu 19 persen, minus 19 persen baik, minus 21 persen baik, minus 18 persen baik. Tapi, melaporkannya sih tidak baik, buruk, normal, normal, tidak normal, enggak. Kita laporkan aja dia berapa persen. Berapa persennya. Semakin minus, semakin baik. Cuman, cut off-nya masing-masing alat, masing-masing penelitian itu berbeda-beda. Nilainya itu akan menjadi nilai prognostik. Misalnya, ada penelitian yang menyatakan kalau pasien dengan reduce IF, IF di bawah 30 persen, jika GLS-nya itu di bawah, di atas dari 10 persen, makanya prognosisnya buruk. Jadi, cut off-nya, kalau baca literatur, baca guide line, baca jurnal, itu dia akan menentukan cut off dari GLS itu beda-beda. Yang penting kita tahu semakin minus dia, biasanya ke 18, 19, 20 seperti ini, maka semakin baiklah fungsi GLS-nya. Nah, jadi kadang-kadang kita berbeda, misalnya, oh ini IF-nya secara biplane, kita hitung masih bagus nih, masih 58 persen, tapi kayaknya ada yang lain. Jadi, ada IF-nya secara biplane itu bagus, tapi ternyata kita GLS turun. Nah, itu tadi, jantung itu kan tidak hanya kembang-kempis, ventricle kiri itu juga meregang, konsepnya adalah memendek, memanjang, memendek, memanjang. Jadi, makanya GLS ini menjadi referensi kalau misalnya kita ragu akan fungsi systolic LK yang kita periksa. Oke, nah, ini mungkin yang sering kita yang sering kita buat karena saking gampangnya, ya, take holes atau quinone. Jadi, di sini kita bisa mengukur sebenarnya ini kalau di buku-buku sih dia bilang tidak direkomendasikan lagi atau bahkan jangan dilakukan lagi. Memang sih kita akan mendapatkan gambaran yang baik seperti ini, gitu kan, lebih enak mengukurnya, tapi ini bayangkan ini kita hanya mengukur ini, ini bagian basal anterosepal, sementara ini ini bagian basal atau mid inverolateral untuk mewakili hanya dua segmen untuk mewakili 17 segmen yang mau kita nilai di ventricle kiri. Jadi, kan, tidak adil ya, tidak dapat mewakili. Jadi, kalau misalnya lah pengen kali pakai teh holes, gitu kan, caranya adalah tidak ada perubahan LV geometri, tidak ada regional wall motion abnormality, mungkin boleh, mungkin bisa jadi, bisa lah dipakai teh holes-nya. Tapi, kalau sudah ada regional wall motion abnormality, sudah ada LVH concentric, eccentric LVH, maka teh holes tidak boleh dipakai. Tapi, ini paling gampang memang ya. Tapi, ingat hati-hati mengukur teh holes ini pun kita harus memastikan ultrasound beam-nya itu tepat, tegak lurus atau perpendicular terhadap LV-nya dan tepat di atas pembukaan penutupan katup mitral. Kalau enggak, itu sudah miring, sudah enggak betul lagi kan mengukurnya. Jadi, itu harus tepat. Kalau misalnya alat yang canggih, itu bisa diatur. Bisa diatur garis ultrasound beam-nya itu, jadi kita buat tegak lurus tepat di LV-nya. Cuman, pada beberapa alat yang konvensional, itu enggak bisa. Ada beberapa yang sudah kita miringkan pun pasiennya ke kiri, sudah kita letakkan diapes, tetap jungkit LV-nya. Sulit sekali kan? Tapi, kalau begitu, itu bisa dengan metode 2D. Jadi, pakai saja 2D-nya. Misalnya LV-nya terlalu jungkit ke atas aksisnya, mau diniringkan pun tetap enggak bisa ditegak luruskan, sementara kita punya alat echo yang biasa saja. Gitu ya kan? Kan kalau kayak gini nih, ini udah enggak perpendikular lagi. Jadi, kita bisa mengukur dari 2D-nya. Pada saat diastol, kita ukur berapa IVSD-nya, berapa LVDD-nya, berapa LVPWD-nya, kemudian kita swab pada saat sistol, berapa IVSS-nya, LVPWD-nya, maka dapatlah dia semua hasilnya. Oke. Nah, kemudian, ini mengingatkan kembali, karena kita menilai fungsi sistolik ventricle kiri, maka, ya mau enggak mau, kita akan berhubungan dengan namanya wall motion abnormality. Ini mungkin ya, kalau misalnya ini ingatkan kembali segmen-segmennya, jadi ingat di 17 segmen ini, ini ada yang, ini bagian, kalau four chamber, ini bagian inveroseptal, apex, antrolateral, bagian two chamber itu, ini basal inferior, mid-inferior, ini apex, ini anterior, kalau, ya, ini mungkin bisa diulangi dengan lebih pelan. Oke, oke, baik, Dr. Riani. Nah, ini kan kalau misalnya, enggak tahu ya, kita dulu, masih ada enggak di sini yang bikin hipokinetik di segmen posterior. Ada enggak? Di tujuan segmen. Diki dulu. Diki. Iya, enggak? Ya. Pelaporan, pelaporan. Masih bisa buat hipokinetik di segmen posterior, itu kan zaman dulu punya kita belajaran ya, Kak, ya? Eh, enggak, jangan kok bilang-bilang gitu, Diki. Zaman dulu kita enggak belajar. Jadi, yang sebenarnya gimana, Kak? Nah, jadi, 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 kalau udah, misalnya, ketemu, jadi kan kita ketemu, hasil eko hipokinetik di segmen posterior. Aduh, nah, jadi jangan lagi ya, ini ada yang 39 watching now ini, jangan sampai ada lagi mengeluarkan statement hipokinetik di segmen posterior, karena secara, secara, apa sih bilangnya, secara, secara ilmunya, itu pengetahuannya tidak ada segmen posterior di sini, gitu. jadi yang ada itu four chamber, kalau four chamber, yang ini, ini namanya interoseptal, kalau yang ini namanya anterolateral. Ini sama kalau misalnya kita potong short axis, ya, jadi kalau kita potong short axis, ini bagian inferoseptal, ini bagian anterolateral. Ya, mungkin ditempel di kamar mandi lagi nih, jangan-jangan harus ya. Nah, kemudian, kalau two chamber, kalau two chamber, yang ini, ini bagian inferior, apex, ini, ini bagian anterior. Jadi, short axis pun kita nilai yang bawah yang biasa kita bilang posterior itu, itu namanya inferior. Ini inferior, ini anterior. Kemudian, pada three chamber, ya kan, ini baru namanya anteroseptal, apex, ini bagian namanya inferolateral. Jadi, kalau di short axis pun seperti ini. Jadi, jadi sesuai segmen inilah. Ya, harap diingat-ingat, nanti ada quiznya dengan giveaway menarik. Oke. Ya, ini mungkin kalau masalah terbiasaan aja lagi. Jadi, kalau kita udah terbiasa dengan posterior-posterior yang dulu, ayolah, kita mungkin ubah mindset sama-sama, mulai kita pakai yang ini lagi. Ya. Nah, selain regional wall motion, nah, menentukan mana ya sebenarnya bilang normokinetik, hipokinetik, akinetik, diskinetik itu. Nah, yang penting untuk regional wall motion, selain kita lihat pergerakan dari ventricle kirinya itu, kita harus paham kalau ternyata pada arsistol, otor jantungnya itu juga menebal. Jadi, selain bergerak dari luar ke dalam, bergerak dari luar ke kavitas ilan, otor jantung, ventricle kiri itu juga menebal. Kita menilainya itu, dikatakan normokinetik, kalau misalnya ventricle kirinya itu masuk ke dalam, keluar ke dalam, tapi juga kita temukan penebalan dari diastolnya itu 35, lebih dari 35 sampai 40 persen. Dikatakan hipokinetik, kalau misalnya penebalannya itu 10 sampai 30 persen. Dikatakan akinetik, kalau dia tidak bergerak dan penebalannya itu kurang dari 10 persen pada saat sistol. Dan dikatakan diskinetik, pada saat sistol dia mukannya malah ke dalam, malah dia keluar. Ada lagi aneurisma, itu aneurisma harus dia tipis, lebar seperti itu. Jadi, selain dilihat pergerakan endokardiat tadi, kita juga harus menilai berapa tebal dia bertambah pada saat sistol dan ini yang kita pakai untuk menentukan dia normokinetik, hipokinetik, akinetik, atau diskinetik. Nah, ini contohnya, jadi ini plaks, kalau plaks ini yang sehari-hari ini sama dengan apical trichamber view. Ini tadi segmen anteroseptal, ini segmen inferolateral. Kemudian, kalau ini pada orang normal, lihat, otot jantungnya, ventriclenya, segmennya itu selain bergerak ke dalam, dia juga menebal. dan kalau dia menebal lebih dari 35%, lebih dari 40%, dikatakan normokinetik. Jadi, kalau pas di sini, ini itu anteroseptal, ini potongannya apical trichamber atau plaks, anteroseptal, ini inferolateral. Ya kan? Nah, kemudian, kalau misalnya pada two-chamber view, ini agak lambat. Oke, ini segmen yang inferolateral. Ini bukan posterior lagi nih, ini inferolateral nih, ini inferolateral namanya. Sementara ini anteroseptal. Basal, mid, ini apical. Oke, kalau pada segmen, agak lambat ini. Nah, ini pada segmen four-chamber, kalau pada segmen four-chamber, itu kan dia motongnya pas di sini tuh. Jadi, ini bukan enteroseptal nih, ini adalah inferoseptal, apical, dan ini adalah segmen anterolateral. Jadi, kalau motongnya kan di sini. Jadi, ini inferoseptal, apical, apical, apical inferoseptal, apical lateral, ini, ini adalah segmen anterolateral. internal. Ya, dan ini pada three-chamber, ini pada four-chamber, dan pada two-chamber view, oke, pada two-chamber view, ini segmen inferior, dan ini segmen anterior, sesuai dengan ini. Ini segmen inferior, segmen anterior. Oke, nah, ini contohnya, kalau lihat ini, gimana nih kira-kira nih? Lihat, selain dia bergerak ke dalam, dia juga menebal, kira-kira penebalannya berapa persennya. Jadi, ini juga melatih assessment eyeball kita, karena kan kita bisa assess eyeball secara, assess TF secara eyeball kan, akhir-akhirnya segini nih. Ini melatihnya, ini ada dokter kemudian dok, dia ikut mengasihkan ini, mana tahu dokter mau ngasih pertanyaan, boleh. Ya, Dek Muning, Dek Muning, mau ada jawabannya, Dek Muning. Mau jalan. Halo, ini sebenarnya belum masuk mungkin, Kak ya, cuman mau nanyakan kadang-kadang kan di eko yang itu biasa, Kak, dia kan nilai fungsi diastolik cuma pakai EPER aja, Kak, sedangkan EPER-EPER-nya nggak ada, yang lain modalitasnya nggak ada. Yang mau ditanyakan, kadang kita pakai ada falsafah manufur, Kak, yang pengaruhnya falsafah manufur itu gimana, Kak, pada fungsi diastolik? Muning, iya, nanti aku jawab yang di diastolik lah, Muning, ya. Oh, ya, kak. Diastolik, oke, Muning. Oke, ini maksudnya fungsi diastolik, doktor Muning. Tadi maksudnya dokter Winda ada menyajikan ini segmen apa, segmen apa sebagai kita meminta feedback-nya. Oke, siap. Oke, jangan lupa diastolik, diastolik. Iya, Dek Muning. Bentar ya. Nah, sudah kan Dek Muning. Ini, ini contoh yang lain. Nah, jadi, ini pertanyaan Dek Muning. Jadi, kita sudah siap sampai ke fungsi sistolik, sekarang kita menilai fungsi diastolik. yang Dek Muning bilang itu tadi kan inilah penilaian fungsi diastolik zaman dulu. Aku rasa ini di bawah karena setelah itu keluarnya 2008. Jadi, ini 2008 ke bawah kali ya. Jadi, kalau dulu itu kita nengoknya cuma dari E per A. E per A aja kan. E per A lebih dari 1, normal. E per A kurang dari 1, grade 1 atau inter-relaxation. E per A lebih dari 2, ini lebih 1,5 katanya. Lebih dari 2 atau lebih dari 1,5? Sifar dysfunction atau restrictive pattern. Kalau lebih dari 1? Nah, lebih dari 1 ini bisa grade 1 bisa pseudo-normal. Kan dulu gitu kan Dek Muning? Nah, bisa kita ukur deceleration time-nya. Deceleration time-nya gini nih, berapa? Kalau misalnya 150 sampai 200, oh, itu berarti pseudo-normal. Atau di falsafah, ya kan? Disuruh ngedan. Dengan pasiennya disuruh ngedan lama, itu akan meningkatkan tekanan intratorasiknya, maka diharapkan flow ke atriumnya akan berkambah, maka kalau ada gangguan, dia akan jadi seperti grade 1. A-nya akan naik, E-nya akan turun. Maka itu dikatakan pseudo-normal. Tapi, itu memang old era Dek Muning. Jadi, kemudian keluarlah guideline diastolik 2008. Nah, mungkin Dek Muning ada pernah, pernah di fase ini enggak? Jadi, waktu itu dibaginya. jadi 2008, kalau normal EF menentukan fungsi diastolik itu begini. Banyak sekali yang kita periksa. LA volume, HRA, falsafah, IVRT, banyak. Mengentukan pada yang dipresif itu begini. Menentukan grade itu begini. Jadi, habis itu ini mendapat banyak sekali kritik, termasuk waktu itu aku ikut scientific meetingnya AC 2015, si Solomon, Solomon yang punya buku itu, dia sampai bilang kayak gini, guideline diastolik 2008 ini, ini bagaikan jendela, kita tujuan kita mau keluar, tapi jendelanya banyak. Jadi, sampai banyaknya jendela, kita mau masuk dari mana aja pun bingung mau kemana. Jadi, sampai dia bilang guideline diastolik 2008 itu kan bersam, dia bilang enggak praktis. Oke, mungkin mereka habis itu berapa lagi ya, rapat lagi, keluarlah guideline diastolik 2016. Nah, jadi kita pakai yang ini. Indah mana indah ya? Indah ada konsul. Oke, nah, jadi kita pakai guideline yang ini. Tapi ingat, dia udah pakai disclaimer, di awal introduction-nya itu guideline diastolik ini dia pakai disclaimer. Jadi, dia bilang tidak bisa menentukan kita meng-eco pasien, ujuk-ujuk langsung menentukan fungsi diastolik, itu enggak boleh. Jadi, untuk menentukan fungsi diastolik karena agak rumit, jadi kita harus punya misal datanya gimana ya, pasiennya sesak, cepat capek, heart rate-nya berapa ya, tekanan darahnya selama ini bagaimana ya, ada riwayat darah tinggi atau enggak, bagaimana gambaran 2D yang kita dapat, Doppler finding-nya dapat apa aja ya, terus wall thickness-nya gimana ya, apa ada eccentric LPH, apa ada LPH, IF-nya berapa ya, LA volumenya berapa ya, ada kelainan katum enggak, jadi gitu. Jadi, kita enggak bisa mengeko pasien, terus mau menentukan fungsi diastoliknya tanpa nanya-nanya atau enggak lihat statusnya, enggak bisa. Jadi, dari awal-awal, dari introduction-nya di awal aja, dia udah ngasih disclaimer nih di awal. Enggak boleh menentukan fungsi diastolik secara eko aja, kita harus punya clinical datanya, ada data klinis yang mau kita pegang. Nah, mereka mencoba mensimplifikasi guideline diastolik yang 2008 tadi menjadi lebih simple sehingga tidak kakak tam seperti yang dibilang si Solomon tadi. Jadi, parameter yang wajib kita lakukan pertama itu adalah EA. ini yang kakak biasa, literal EA velocity. Jadi, ini E-nya deceleration time, ini A-nya, itu akan kita tentukan EA rasionya berapa. Itu kan alat otomatis langsung. Cuman, kalau pentingnya di Doppler itu adalah hati-hati menaruh sampel volume kalau PWPW ini. Pastikan, pertama, apical for chamber kita tepat, dan letak sampel volume-nya ini tepat di atas katup mitral, mitral tip-nya. Jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu ke atas karena PWPW adalah mengukur tepat di mana kita meletakkan sampel volume. Kemudian, pastikan ultrasound beam kita ini sejajar. Jadi, kalau misalnya ultrasound beam-nya sudah mereng dikit saja, itu sudah tidak betul lagi PWPW-nya. Jadi, dikatakan kalau mengukur Doppler ini, kalau ini kita sudah miring lebih dari 20 derjat, itu sudah tidak akurat. Jadi, pastikan ini letaknya sejajar. Mungkin kita bermanuver bagaimana caranya ultrasound beam-nya ini letaknya sejajar dengan jalur-jalur mitral, tip-mitral inflow ini. Sehingga kita mendapatkan gambaran Doppler yang tepat, kita ngukurnya pun tepat. Nah, yang kemudian adalah yang kedua, kita perlu data mitral I per I prime. Ini E biasa, E dari mitral inflow biasa. kemudian ini dengan, ini mungkin sudah biasa ya, jadi kalau alat echo-nya sudah punya tanda TBI, tinggal tekan TBI, tekan PW, keluarlah dia seperti ini. kadang-kadang aku lebih sukanya aku letakkan dulu kursornya itu sampel volumenya itu satu di septal, ini ingat jangan letakkan di anulus, jadi beletaknya bukan di anulus, atas dikit, letakkan di septal, ya, di TBI atau TBI di PW keluarlah gambaran seperti ini. Ini E, ini A, ini A prime, ini A prime. Kemudian letakkan lagi di lateral, ingat, jangan di anulus, naikkan lagi sikit ke atas dan pastikan ultrasound binnya sejajar. Jadi, itu-itu agak-agak tricky-nya lah. Letakkan sejajar, maka akan keluar seperti ini. Ini E prime, ini E prime. E per E prime ini, E prime adalah rata-rata dari penjumlahan septal dan lateral. Akan keluarlah nilai E per E prime-nya. Jadi, pertama-tama kita ambil neutral inflow, tekan klik E-nya berapa, pasanglah E prime septal dan lateral, akan keluar E prime-nya berapa, biasanya alat akan otomatis memberikan kita info E per E prime-nya sekian. Nah, yang ketiga adalah TR velocity. Jadi, kalau nggak ada TR-nya ya nggak apa-apa, dianggap normal, gitu. Tapi kalau ada TR-nya, jadi kalau ada TR-nya, carilah jet TR terbaik. Lagi-lagi, kalau kita pakai Doppler, jadi kita harus memastikan ultrasound beam kita sejajar dengan jet si TR terbaik tadi, kita CW akan keluar envelope seperti ini. Bukan di trace, jadi kalau di trace, itu namanya kita nyari main pressure gradient. Ini kita tidak, kita nyari peak-nya saja. Metakkan kaliper atau TR-V max di ujungnya, di ujungnya, di envelope yang paling tegas, maka akan keluar TR-V max-nya berapa. Ya, bisa 2,8, bisa 2,2, bisa 3,42. Tapi yang penting adalah carilah jet, kadang-kadang kita males, oh TR, kita ukur, oh cuman segian, cuman 2,2. Tapi ternyata kalau kita lebih berusaha mencari jet TR yang terbaik, kita ukur lagi CW di situ, kita bisa mendapatkan TR-V max-nya yang lebih panjang lagi. Jadi, lagi-lagi tricky, carilah dengan TR yang terbaik sehingga kita dapatkan TR-V max-nya berapa. Yang keempat, kalau jet TR yang tidak penuh tadi, bagaimana Pak? Kalau jet TR-nya yang tidak penuh, tidak apa-apa. Misalnya itulah yang terbaik yang didapatkan. Ya kan? Coba Dia tidak nampak peak-nya, puncaknya tidak nampak. Kadang kita ketemu jet TR-nya itu peak-nya tidak nampak. Kita hanya nampak sisi kiri sama sisi kanannya saja. Ada yang drop out gitu kan? Ya, ya, ya. Coba diputar CW-nya itu diputihkan, activate mode-nya itu di-swap ke kanan sehingga gambarnya itu akan lebih putih sehingga kita bisa dapat bayangan di mana sih puncaknya. Kadang-kadang gambaran kita itu kan masih agak hitam putih. Nah, kalau untuk Doppler seperti CW-CW seperti ini, kalau ingin lebih jelas, putihkan saja. Kita putihkan sehingga kita bisa menentukan, oh, puncaknya di sekian. Jadi, jangan lagi-lagi jangan kiro-kirologi akira-kira di sini. Enggak. Jadi, kalau bisa diputar CW-nya di active mode-nya. Jadi, sampai nampak puncaknya di mana, letakkan kalipernya di mana yang paling jelas. Sudah. Itu terus TRV-max-nya akan nampak berapa. Jadi, cukup TRV-max ini juga penting dalam menentukan pH. Jadi, kalau zaman dulu kan kita menentukan pH, hitung PASP, hitung MPAP. Jadi, guideline pH yang baru dari ekokardiografi itu enggak perlu lagi. Jadi, pH positif MPAP sekian, sudah enggak lagi. Jadi, menentukan pH itu sekarang salah satunya dengan TRV-max saja. Jadi, orang eko ini sudah mulai mundur dari yang namanya hitung-hitungan yang ribet. Karena semakin banyak dihitung, ternyata semakin banyak yang miss. Jadi, mereka mencoba mensimplifikasi semuanya. Jadi, cukup dengan TRV-max saja. Mungkin nanti kita bahas tentang pH. Yang kemudian adalah LAFI. Nah, jadi kalau masih ada yang pakai LA-AO dengan LA diameter, itu sudah enggak pakai lagi memang. Jadi, untuk mengukur LA ini memang kita harus menggunakan LA volume index. Nah, ini yang penting diingat adalah index. Jadi, dia per BSA. Jadi, jangan lupa sebelum selagi meng-entry nama pasien, tempat, eh, tanggal lahir, ID, jangan lupa entry juga berat badan dan tinggi badannya. Jadi, dengan kita entry berat badan dan tinggi badannya, akan keluarlah otomatis BSA-nya. Ini penting, Kak, karena kita menentukan LVMS index, pakai index. Menentukan LAFI, pakai index. Jadi, entry lah berat badan dan tinggi badannya. Sehingga waktu kita mengukur LAFI, LVMI, itu akan langsung keluar indeksnya berapa, enggak repot lagi. Ya, jadi, ngitung LAFI gimana? Pertama, pakai four chamber. Pastikan semua LA-nya kelihatan. Kita trace. biasanya itu kalau mode-nya itu measure, volume, LA volume, dia akan keluar apical four chamber-nya. Pada saat apa? Pada saat ensistolic. Jadi, pada saat ensistolic, pada saat LA lagi kembang-kembangnya. Ya, jadi, diukur, di-trace, ingat, jangan ikut PV, jangan ikut LA. Lalu pakai EKG? Ya, jadi, yang paling penting kalau bisa pakai EKG. Lagi-lagi, makanya, karena yang, kadang bingung, ini di mana yang paling kembang LA-nya ini? Mana ensistolic-nya? Kalau ada EKG, kita tinggal arahkan saja dia di akhir T. Benar kan? Di akhir T itu kan ensistolic itu kan di situ. Jadi, menghitung LAFI ini pada akhir T. Gitu. Jadi, di trace, jangan ikut PV, jangan ikut LA, dapat di apical 4 chamber, ambil apical 2 chamber, di trace lagi, jangan semuanya gini, ya, terusnya masih kepotong gini, ya. Nah, jangan ikut PV, jangan ikut LA di sini, maka di trace. Biasanya, kalau kita input berat badan dan tinggi badannya akan keluarlah LAFIN-nya berapa. Nah, dari 4 parameter tadi, kita akan masuk ke bagan ini. Ini bagan untuk normal IF, ini bagan untuk depress IF. Jadi, mereka mencoba mensimplifikasi dari yang ribet tadi itu menjadi 2 bagan ini saja. Tapi ingat, ini untuk normal IF, untuk pasien yang benar-benar normal, misalnya screening, atau pasien yang benar-benar normal lah. Kalau misalnya dikatakan, dapatnya ini dari ini semua, E per E prime-nya di atas 14, septal E velocity-nya di bawah 7, oh TRV max-nya tadi di atas 2,8, oh LAFIN-nya di atas 3,4. Lebih dari 50% positif, itu dikatakan disfungsi diastolic. Kurang dari 50% positif, itu dikatakan normal. Kalau sama-sama 2, itu dikatakan indeterminate. Tapi hati-hati sebelum menyatakan indeterminate, jangan cepat-cepat menyatakan, oh ini indeterminate, ternyata pengukuran LAFIN kita belum pas, terlalu pendek, terlalu kecil, atau kena PV-nya lah, kena LA-nya, jadi hati-hati. Terus misalnya TRV max kita juga belum pas, jadi hati-hati menentukan indeterminate ini, lihat lagi pemeriksaan kita bagaimana. Nah, ini bagian yang kedua. Mungkin kita awalnya ngelihatnya ini, oh ini pasien, ini dipakai pada pasien yang di press IF. Tapi ingat, ini juga dipakai pada pasien normal IF. tapi mempunyai miokardial bisnis setelah kita melihat klinis dan 2D data lainnya. Jadi kalau misalnya pasien datang sama kita, rewrite hipertensi lama, dari 2D kita melihat, oh ada konsentrik LVH nih, IPS-nya terlalu tebal, LVPWD-nya terlalu tebal. Kita masuk yang mana tuh? Masuk bagan ini atau masuk bagan ini? Masuk bagan mana? Yang ini aja lah, Kak. Yang apa? Yang ini juga. Yang kedua. Yang B. Jadi walaupun EF-nya normal, makanya tadi, dia udah di awal, nggak boleh ngitung diasolik, hanya dari langsung-langsung ujub diasolik. Enggak. Jadi kita harus tahu klinisnya, kita harus tahu kecurianannya kearah mana. Jadi kalau udah pasien hipertensi lama, IPS-nya tebal, walaupun EF-nya rendah, kita harus masukkan dia ke bagan ini, gitu. Ya. Nah, bagan ini tadi pakai 4 parameter itu tadi lagi. EF-nya berapa, EF-nya berapa, kalau EF-nya di bawah 0,8, EF-nya di bawah 5, ini masuk grade 1. Kalau langsung lebih dari 2 EF-nya, udah ini langsung aja ke grade 3. Nah, yang diunggung kalau EF-nya antara 0,8 sampai 2. Pakailah yang lain. Pakai EF-time, pakai PR philosophy, pakai LAPI. Kalau 2, lebih dari 3 atau 3, lebih dari 3 positif, itu dikatakan grade 2. Ya. Ini kalau misalnya satu positif, misalnya lupa, lupa nih, PR-nya tadi lupa, lupa. Nggak bisa. Jadi kalau bisa, usahakan jangan lupa. Ya. Nah, bagaimana menurut konklusi dari diastolic function? Ini kalau secara lain-lain, ada 6 example. Ada 6 example untuk bagaimana menuliskan fungsi diastolic. Kita bisa bilang normal, grade 1, grade 2, grade 3, pakai example 4, boleh. Tapi waktu itu sih, waktu aku fellow, itu sangat dianjurkan kita mencantumkan dia normal LAPI. LAPI kah? Elevated LAPI kah? Atau Markley Elevated LAPI. Jadi, mesti dibilang, misalnya, impaired LAPI relaxation dengan elevated LAPI. Jadi, itu akan berbeda makna kliniknya bagi kita atau bagi yang mengirimkan untuk ECO. Pasien EF normal, tapi ternyata gangguan relaksasi atau grade 2 dengan LAPI yang sangat meningkat. Itu kan lain, oh, kenapa LAPI-nya meningkat? Mungkin harus dikenalkan, mungkin harus apa. Jadi, itu sangat bermakna untuk klinisnya. Ini adalah bagaimana menuliskan kesimpulan dari fungsi diastolik. Bisa pakai eksempel 1, 2, 3, sampai 6. Tapi yang dianjurkan, kalau bisa, pakailah eksempel 2 atau eksempel 3 ini. Pak Winda ini bergabung bersama Dr. Diki. Ya, Dr. Diki. Ya, sepertinya mau bertanya, kami persilahkan Dr. Diki. Ya, Bang Diki. Pak Winda, mau nanya ya, Kak, ini kita kan pasien sehari-hari banyak sekali yang hypertensive heart disease, hypertensi lama, jasa yang terbaru 2016 harus ada kriteria awal dulu sebelum kita meng-eco dari data-data awalnya sampai S-nya pun berapa. Kebanyakan case juga sudah terjadi fungsional mitral regurgitation juga kan, apakah sudah masih mild ataupun moderate ataupun sampai ke severe. Penilaian fungsi diastoliknya apakah tetap sama atau agak berbeda, ada tricky-tricky juga untuk mengeceknya, Kak? Ya, ya, MR. Jadi, pada MR, kalau misalnya pada primary MR, mitral regurgitation siang primer, misalnya pada MR, sifir dengan flail, MR, sifir dengan prolapse, itu sebaiknya nggak usahlah dihitung fungsi diastoliknya, nggak dianjurkan. Tapi, kalau pada MR yang sekinder, misalnya F rendah dengan sistolik tenting, sehingga mitralnya ketarek, terus terjadilah dia moderate MR. Nah, itu kalau mau dinilai fungsi diastoliknya, boleh. Tapi, kalau misalnya pada MR-MR yang primer, kayak ML-AML prolapse, AML flail, itu, itu ruptur korda, itu nggak usah, itu nggak usah jadi fungsi diastolik, nggak usah dibuat. Tapi, kalau yang sekundari MR, itu boleh. Nah, itu pertanyaan sih, dia masuk dalam special population. Jadi, penilaian IS tadi, eh, penilaian diastolik tadi itu ada yang khusus pada AF, sinus dikarbi, pada mitral senosis, pada MR. Nah, kalau pada MR, ini agak jenis nih. Nah, inilah dia diking. Kita harus, karena kak prinsipnya, kalau MR, itu kan darah, itu kan balik kan, dia regurgitasi dari LV ke LA. Volume-nya akan kembali. Pada saat diastolik, dia akan balik lagi ke LV, dengan volume jadinya yang lebih banyak, karena ada termasuk volume regurgitasinya. Nah, sehingga E-nya, E-nya, itu akan tinggi. Jadi, Doppler ini sangat terpengaruh terhadap hemodinamik, sangat terpengaruh pada, jadi bisa dibilang load, apa, flow dependent, tergantung dari loading condition. Nah, gitu. Jadi, kalau loading condition-nya tinggi, misalnya pada MR, begitu darah itu balik dari, maju lagi dari LA ke LV, otomatis E-nya akan tinggi. gitu. Jadi, sudah tidak akurat lagi E-nya. Itu E tinggi dari MR. Jadi, kita harus pakai metode-metode yang tidak terpengaruhi oleh loading condition. Nah, ini kayak ARA, IVRT, tapi E per E prime boleh. Untuk pasien yang di press IF, ini dia, ini dia di tinggi. Tapi, tak usah buatkan grade 1, grade 2, grade 3, enggak. Jadi, kalau pada pasien-pasien yang kondisi khusus seperti ini, laporkan saja. Misalnya, dengan LV feeling pressure meningkat E per E prime 18. Nah, gitu misalnya. Pasien EF sekian dengan moderate secondary MR karena stolic penting dengan LV feeling pressure meningkat E per E prime-nya berapa. Nah, gitulah cara melaporkannya. Jadi, enggak perlu lagi fungsi diastolic grade 2, grade 3. Enggak. Enggak, ya. Jadi, kalau MR, jadi semuanya macam grade 3. E-nya kan tinggi-tinggi semua, gitu. Jadi, pakai ini. Untuk yang di-press EF. Tapi, dia mengingatkan lagi, jangan hanya pakai satu saja parameter. Jadi, ekonomi jangan hanya pakai satu. Kalau bisa lebih dari dua, itu untuk mendukung diagnosa kita. Nah, ini misalnya pada AF, pada MR, kita pakai IVRT, iso volumetric relaxation time. Gimana? Jadi, yang memang agak repot, gitu lah dia. Gimana ngukur ICRT? Apical 5 chamber view, terbayangkan, apical 5 chamber view, di sini ke LCO, di sini ke aorta masuk, di sini mitral inflow, letakkan sampel volumenya pas di tengah-tengah di antaranya. PW, akan keluarlah, ini jet yang ke LCOT, ini jet yang ke mitral inflow, jarak antara ini, dan jarak antara ini, ini yang namanya IVRT. jadi apical 5 chamber view, jadi apical 5 chamber view, apical 5, ini yang ke aorta, ini yang mitral inflow, letakkan sampel volumenya di tengah-tengahnya, PW, keluarlah seperti ini. Kalau ragu, horizon suite-nya itu dilebarkan, sehingga dapat lebar, kita bisa mengukur diameternya, timenya berapa, dari sini ke sini, itulah IVRT. Ini cara menginterpretasikan nilai-nilainya. kemudian, ini ada yang namanya S per D ratio dari pulmonary vein. Jadi kalau terbayang apical 4 chamber view, di sini kan ada PC nih, letakkan sampel volumenya di sini, di PC-nya ini, letakkan PW keluar seperti ini. Ini S, ini D, ini AR namanya. Nah, dikatakan normal kalau S per D-nya ini lebih dari satu. Dikatakan tidak normal kalau S per D ratio-nya itu kurang dari satu. Itu, ini pemeriksaan fungsi diastolik lain yang selain simpan tadi. Ada yang namanya ARA duration. Ini kan ada AR nih. Pada saat arterial contraction, pada saat arterial kick, itu akan ada darah yang balik ke PV. Gitu sikit. Ini namanya AR. Nah, ini ada AR duration. AR durasinya berapa? Ini AR durasinya berapa? E per A kan ada. E per A, A durasinya berapa? Ditengok timenya. Timenya ini berapa panjang, timenya berapa panjang. Jadi, kalau misalnya lebih panjang nilainya, maka dibilang increase LPDP. Ini cara mengukur ARA duration. Kemudian ada lagi E per VP ratio. Ya, ini E per A biasa, ini E-nya, ini pakai color E mode, ini VP-nya. Ya, ini untuk kalau misalnya menentukan PCWP. Ya, jadi di kesimpulannya lagi-lagi si guideline diastolic ini mengeluarkan disclaimer. Dia bilang, ini hanya rekomendasi ya, jangan hanya pakai untuk, saya, aku juga heran sih kenapa dia mengeluarkan ini di akhirnya gitu. Jangan, jangan hanya dibanggak sebagai basis satu-satunya untuk menentukan desisi tulis ya. ini berdasarkan expert opinion daripada scientifically verified data. Jadi, dia mengeluarkan disclaimer-nya di atas. Mungkin saking banyaknya area abu-abu di diasolic ini gitu. Jadi, terlalu banyak area abu-abunya, mungkin nanti kita akan mendapatkan guideline yang berikutnya lagi kali ya. Om Yanni, kita udah bisa ke quiz? Belum, belum. Kalau kalau terima kasih tapi sebenarnya terima kasih kepada Dr. Kemuning yang meluangkan waktunya, memberikan pertanyaan dan berpartisipasi dalam sesi YouTube live kali ini. Juga kepada Dr. Diki, salam sukses, sehat selalu dalam tugasnya. Kak Winda ini ada banyak kali pertanyaan yang masuk ya. Dan saya tampilkan beberapa kalau Kak Winda ada waktu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Dr. Tuku Bob Haikal. Berapa lama sekali pas terwajar untuk di-eko? Ini kan di-eku kapan lagi di-eko gitu. Keluar langsung di sininya ya. Canggih sekali Dr. Ahmad Handayani. Pertama, tergantung pasiennya Dr. Bob. The amazing Bang Bob. Jadi, kalau misalnya pasien Bang Bob misalnya Aortic Stenosis Severe yang belum kandidat untuk dilakukan AV Replacement. Kapan evaluasinya? Minimal 6 bulan sekali. Jadi, tergantung klinisnya lah Dr. Bob. Misalnya, pasien Dr. Bob ASD kemudian dilakukan ASD Closure. Kapan dilakukan? Ya, besoknya. Gitu loh Dr. Bob. Jadi, tapi kalau kapan berapa lama mungkin Dr. Bob bertanya kepada verifikator BPJS. Tapi ada. Jadi, ada yang tertentu. Misalnya pasien-pasien katuk, dia punya ketentuan itu. 6 bulan sekali di ECO, 1 tahun sekali di ECO, itu ada. Jadi, tergantung pasiennya bagaimana. Terus, lagi Dr. Yanni? Ya, dari Dr. Abdul Halim. Isin tanya dokter, kalau nggak ada software canggih gimana? Ya, kalau nggak ada software canggih, lagi-laginya, pertama mungkin minta ke manajemennya. Kedua, misalnya untuk apa ini? Ya, manfaatkan apa yang ada. Kalau misalnya EFB plan, saya rasa semuanya ada ya Dr. Yanni? 2D kan? Ya, measurementnya yang sering ada di software-nya. Karena banyak dia alat ECO lama gitu, atau gimana. Itu kadang measurementnya yang kita agak sulit. Jadi, ujung-ujungnya ngeluarkan EFT holes juga ya? Sama misalnya ingin-ingin mengeluarkan EFT holes, tapi lihatlah juga secara 2D, 4-chambernya, 2-chambernya, 3-chambernya, ah kira-kira T-holes-nya bilang ini EF-nya 58%, tapi ternyata apikalnya bulat aneurisma nggak gerak ya, jangan bilang 58%, ya kan? Pakailah eyeball-nya kira-kira berapa, jangan kasih cantik loh, gitu lah. Tapi kalau bisa ada, ya lebih baik. Tapi kalau misalnya kayak TDA, kayak diastolik, ya mungkin kita kembali ke old era tadi lah, falsa-falsa-falsa. Betul, betul. Dok, ini tadi sudah dijawab sepertinya, nanti bisa di-review lagi kepada dokter Mustajir, izin bertanya bagaimana cara melakukan 3D ECO, tadi ada ya, di-sampai kalau misalnya punya alat 3D-nya itu tinggal 1 klik, 2 klik, sudah langsung dia, ini perkara alat aja. Tadi tentang GLS, ada pertanyaan dari dokter Sani Silaban, jika tiap vendor beda nilai cut off GLS-nya seperti case, good EF, tapi GLS jelek tadi, berapa nilai GLS general yang menentukan prognosa case? Tergantung good case. Jadi, mungkin aku kurang baca, Sani, tapi yang aku baca itu kalau pada pasien reduce EF di bawah 30%, jika GLS-nya, ini lagi rupa lagi nih, nanti sama-sama koreksi ya, jika GLS-nya kurang dari 10%, artinya 10% ke atas, bisa 8, minus 9, bisa minus 6, bisa minus 7 gitu kan, itu memiliki nilai prognostik yang jelek gitu. Jadi, GLS ini sih nggak ada bayi burunya, tidak ada, masing-masing beda cut off-nya, yang penting kita paham makin minus, makin bagus, tapi ada beberapa kasus misalnya reduce EF itu udah keluar penelitian cut off-nya berapa, gitu ya. Gitulah di adik Sani. Nanti coba aku baca lagi kita Jafri ya, aku pernah baca tapi lupa angkanya, kalau nggak salah memang 10. Ya, ini dari dokter ya, dokter Filza. Ijen bertanya dok, dalam melaporkan wall motion, apakah boleh berdasarkan nilai GLS makin-makin internet? Sebenarnya, kalau wall motion itu diajarkan tetap memakai akinetik, hipokinetik, normokinetik tadi, kalau wall motion itu secara standarnya berdasarkan tadi gerakannya dan ketebalannya, apakah dia nambah tebal kurang dari 10%, apakah nambah tebal lebih apa, 10-30% ataukah nambah tebal lebih dari 40% dikatakan normokinetik. Cuman GLS memang, karena beda prinsipnya, kalau GLS kan prinsipnya dia bagaimana dia bisa sejauh mana bisa dia memanjang sejauh mana dari panjang yang awalnya. Jadi, berkorelasi, jadi kan beda, dia berkorelasi, jadi nilai GLS itu per segmen itu berkorelasi dengan penilaian wall motion-nya, tapi jangan pakai itu. Tetaplah pakai yang si tadi, kriteria tadi. Ya, kemudian ini ada pertanyaan dari Dr. Blais Dova, Kak Winda, untuk laporan fungsi sistolik dan biastolik, apa saja yang sampaikan supaya informatif, ya im, informatif. Informatif. Oke, Bang Blais, pelaporan fungsi sistolik seperti biasa, misalnya fungsi sistolik ventricle 3 baik dengan IF di plane sekian persen. fungsi sistolik ventricle kiri aku kebanyakan bilang reduce ya, reduce LV sistolik function dengan LTIF 30% biplane atau kalau mau ditambahkan good LV sistolik function dengan LTIF 58% biplane tapi dalam kurung GLS minus 15% nah, jadi kan orang langsung mikir oh, LTIF-nya baik tapi GLS-nya hati-hati nih gitu. jadi itu untuk fungsi diastolik kalau fungsi diastolik pakai guideline yang tadi ya Bang Blais bisa pakai dari ke-6 example tadi ya Bang Blais mau pakai example mana biasanya yang simple sih normal grade 1 grade 2 grade 3 tapi sangat dianjurkan kalau Bang Blais bisa menyantungkan elevated LAP LAP meningkat LAP normal LAP sangat meningkat nah, itu akan lebih baik lagi apalagi untuk klinisnya oke ya, ini ada pertanyaan dari Dr. Marolok dok, izin bertanya untuk fungsi diastolik parameter apakah yang digunakan untuk menilai LAP pressure apakah di fungsi diastolik grade 1 LAP-nya sudah jelas meningkat ini mungkin terkait dengan report yang tadi report yang ini terkait dengan Bang Ocop jadi Bang Ocop ini oh iya ya waktu ECO Club Bang Ocop ini kemarin udah aku tanya sama Dr. Rina nah, jadi memang kan secara patofisiologi pun kalau grade 1 itu memang LAP-nya itu normal dikatakan grade 2 nah, kalau grade 3 ini memang grade 2 selalu jadi pertanyaan grade 1 itu biasanya LAP-nya normal grade 3 LAP-nya udah pasti sangat tinggi yang bingung grade 2 grade 2 itu bisa mildly elevated LAP bisa meningkat sedikit atau mildly elevated atau LAP-nya meningkat meningkat kuat apa sih namanya sangat meningkat gitu, jadi itu dia jadi kalau grade 1 LAP-nya itu secara patofisiologi juga masih arterial contraction-nya juga masih tinggi kan jadi LAP-nya normal grade 2 nih grade 2 nih yang harus dipisahkan apakah dia LAP-nya meningkat sedikit atau banyak gitu lah dia parameter LAP sendiri itu banyak bisa dari ARA yang tadi bisa dari IPRT banyak-banyak bisa dari E per E prime gitu pada prinsipnya diastolik itu dia menilainya LV feeling pressure bisa LVEDP bisa LAP bisa mana lagi bisa ya itulah dia itulah dia ya kan bisa PCW di belakang lagi oke baik terima kasih Kak Winda ada beberapa yang masuk tapi di lewat dari jam 5 nanti bisa dijawab saja di komen Youtubenya ini ada beberapa ucapan terima kasih dari Kak Kauhinta terima kasih kemudian ada dari Mbak Manik makasih dokter kemudian besok-besok ajarin evaluasi palkrotesis ya katanya ya nanti kita akan berikutnya kemudian tambuh lagi ada yang minta tambuh lagi nanti ada dua pertanyaan atau tiga pertanyaan yang tadi ada yang konteksnya kurang tepat ataupun ini sudah lewat waktu kami simpan dulu nanti akan kita menitakan jawabannya sekarang kita masuk ke sesi giveaway ya jadi kami tunggu kami berikan kesempatan kepada semuanya yang duluan komen lah ya berarti ya Kak yang komen yang benar yang benar yang komen dulu yang benar dan yang paling duluan komen akan mendapat giveaway silahkan giveaway dari mana nih kita dapat nih Kak Winda dari Siva Coffee Pokoknya ya silahkan pertanyaan pertama eh siapa yang share screen ya aku udah share screen yan oke oke siap-siap ya pada para pesa iya nah ini quiz yang pertama mungkin pakai pulpen dicatat tentukan wall motion abnormalitasnya tapi jangan pakai posterior lagi ya pakai 17 segmen yang tadi mungkin ini kita kasih waktu berapa lama ya berapa menit Dr. Yanni berapa ya kita tunggu aja ya ya quiznya ada 3 ya ya yang pertama ya ini juga cukup cukup seru ini ingat ingat menentukan normokinetik akinetik hipokinetik diskinetik itu pakai apa tadi selain menelial endokardial motionnya nilai ketebalannya berapa ya nebal lebih dari 40% nebal dari kurang dari 10% untuk menentukannya yang yang pertama itu apical for chamber ini yang tengah apical to chamber yang ini apical to chamber ada maksud ini jawaban pertama apakah ini dari tempat hipokinetik di wall segmen anterior 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 ya ini kita umumkan di akhir pesi aja stephani kurang lah itu stephani bilang lah basal mit basal mitnya ya dimana di area mana apakah di basal mit atau apical ini kita tunggu aja atau gimana yang kedua udah ya udah aman kayaknya oke yang kedua ya ini oke 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 tetap ya silahkan komen siapa yang baik cepat nanti kami umurkan oke ini yang kedua kenapa dia tidak mau nah jadi ada pasien laki-laki umur 60 tahun dengan datang ke kita riwayat sesak nafas dari pemeriksaan riwayat itu ada CAD 3VD kita periksa dengan kita periksa dengan adjacent fraction biplane adjacent fraction nya itu cuma 60% eh salah-salah adjacent fraction nya itu cuma 28% ditemukan eccentric LVH dengan LAVY 46 PRV max nya 3,6 E per A ratio nya 2,2 E per A prime nya 18 ya siapa cepat kalau menyimak ini ini lumayan bisa cepat ini ya ingat ya kasihlah kesimpulan sesuai dengan yang gaik lain tadi dari ini bersaing nih Mustajil Arief jawab grade 3 sebenarnya sedangkan Marola Putarpea menjawab disfungsi diastolik grade 3 very elevated LIP eh kok ada Ismail disini ini kawan namaku ini Ismail Damani dari Hajo oke oke ya ini udah nah twist ketiga udah boleh dok Yanni boleh jadi ini kapan kita tentukan pemenangnya udah ada komen-komennya ini dok nanti aja oh teraum Yanni lah oh iya iya kalau di Surabaya gimana ya oke terus terus quiz ketiga ini mohon quiz ketiga mohon ma' ini salah tunggu ya kalau ini ini aku sambil ngeti aja kelihatan gak Yan tadi laki-laki umur 58 tahun dengan riwayat hipertensi lama sekarang tekanan darah 15 150 per 100 kemudian dengan konsentrik LPH kemudian E per E nya E per A rasionya itu berapa itu 0,9 ya kan 0,9 kemudian kemudian E per E prime E per E prime 17 Lavi nya 38 milimeter per meter kuadrat kemudian PRV max nya itu 2,6 oke tentukan fungsi diastoliknya oke 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 ya untuk yang komen tolong ditentukan ini kan quiz nomor 2 sama quiz nomor 3 ini tentang fungsi diastolik jadi silahkan dibuat jawab komentarnya untuk jawaban nomor berapa gitu ya betul ada 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 kami tinggalkan dulu dengan tweetnya ada di komen youtube di komen youtubenya kali ya ya iya di komen youtubenya oke ya betul dan akan dihubungi oleh panitia oke terima kasih Ya kami masih nunggu komentar-komentar lagi kita coba simpulkan siapa yang benar jawabannya. Terima kasih. 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 2. Nah, jadi ternyata kita harus nengok 3 kriteria lainnya. 3 kriteria lainnya adalah, lihat A per A prime. A per A prime-nya, oh, ternyata di atas 14. Lihat Lavi-nya, oh, Lavi-nya ternyata di atas 34. Lihat TRVmax-nya. TRVmax-nya berapa batas TRVmax? 2,8. Tapi walaupun dengan TRVmax-nya 2,6, tapi sudah memenuhi 2 kriteria lainnya, maka ini masuk ke dalam grade 2. Jadi, fungsi kesimpulannya itu bisa dibilang dengan grade 2 diastolic function atau inter-LV relaxation, tapi kalau kita ingin menentukan LAP-nya, lihat A per A prime-nya lebih dari 17. Makanya kita bilang dengan elevated LAT. Jadi, kalau misalnya ada yang bilang grade 2 dengan elevated LF atau LAP meningkat, itu benar. Nanti Om Yanni yang ini ya, yang nentukan. Oke. Kemudian, kalau yang kuis kedua, kuis kedua ini pasien dengan Depress EF. Sebenarnya pasien dengan Depress EF, kalau kita melihat A per A-nya lebih dari 2, ini langsung aja memang apa ya, data lain mendukung. Ternyata TRVmax-nya lebih dari 2,8. Ternyata LAP-nya lebih dari 34, ternyata A per A prime-nya juga sangat tinggi, lebih dari 18, tapi kalau udah A per A-nya udah langsung 2,2, itu bisa, lebih dari 2, itu langsung kita masukkan ke grade 3. Ada? Grade 3 diastolic dysfunction atau apa ya, dengan Markley elevated LAP. Oke, ada, ada. Aman. Nah, untuk kuis ke satu, ini memang agak-agak tricky ya, jadi mungkin sama-sama kita jawab aja kali. Lagi-lagi ini adalah segmen Infero, Septal, ini segmen Antrum. Jadi, kalau lihat ini, ini kan dia masih menebal, bergerak ke dalam dan masih menebal. Jadi, ingat menentukan segmen itu jangan lihat dari sebelahnya. Jangan, menentukan kinetik itu bukan dari sebelahnya. Kalau sebelahnya itu merancukan pemandangan kita, boleh ditutup pakai mata, eh, boleh ditutup pakai tangan yang sebelahnya. Jadi, menentukan kinetiknya itu berdasarkan dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu ke dalam atau semakin menebal. Jadi, kalau yang basal-inferoceptal ini masih normal, yang mid ini juga masih menebal ke dalam, masih normal. Ini yang apical-inferoceptal ini juga sudah akinetik. Ini akinetik. Ini dia tidak menebal lebih dari 10% ini ini akinetik. Antrolateralnya ini, oh salah potong aku nih pulang. Ini, ini, ini masih agak menebal ke dalam nih. Ini bisa dibilang hipokinetik. Si basal antrolateral. Kemudian pada two chamber, ingat lagi ini inferior, ini apical inferior, apical anterior, ini anterior. nah, kalau lihatnya ini sih, ini, lihat, ini hanya bergerak tapi tidak, maksudnya dia bergerak karena mengikuti yang lainnya, tapi dia sendiri sebenarnya tidak bergerak dan tidak bertambah lebih, bahkan kurang dari 10%, sama sekali tidak menebal. jadi basal inferior ini akinetik, ini hipokinetik, ini normokinetik, apical, ini masih menebal, ini normokinetik, ini mid anterior, ini normokinetik, ini, ini, basal anterior, bergerak tapi tidak menebal lebih dari, masih menebal sih, tapi tidak lebih dari 40%, jadi ini hipokinetik. Kemudian, nah, ini apical three chambernya, lagi-lagi ingat, ini antiroseptal, ini inferior lateral, ini akinetik, kan, enggak, enggak, ini masih nambah tebal nih, ini normokinetik, ini hipokinetik, ini akinetik, ini akinetik, ini mid, mid-nya juga hipokinetik, ini masih normokinetik, bahkan agak hiperkinetik di sini, karena nebalnya agak lumayan. Jadi, basal, hmm, inferior lateral. Mungkin itu dokter Yanni, nanti dokter Yanni yang menentukan 3 pemenangnya ya. Oke, oke, mungkin, sudah masuk nih, jawaban-jawabannya. Nah, ini ada yang jawab begini dok, ini ada 2 jawaban yang meragukan, ada dari soal-soal untuk soal nomor 1, kalau soal nomor 2 sudah jelas, dan soal nomor 3 sudah jelas, untuk soal nomor 1, jawaban dari dokter Marolok, akinetik apikal cap. Boleh. Oke, hipokinetik basal, apikal, anteroseptal, inferoseptal, dan anterolateral. Bang Ocob, Bang Ocob, ini kan, memang sih, kalau misalnya Bang Ocob lihat semua, semua apikalnya itu kesan yang gak gerak, akinetik, kita boleh bilang akinetik, at apikal cap. Tapi mungkin Bang Ocob, ini atasnya gerak nih, inferior anterior nih, jadi gak bisa dibilang juga seluruh apikal yang gak gerak, Bang Ocob. ini, ini mompa nih, ya kan, gitu, itu mungkin, jawaban dari Damani Kismair, hipokinetik di anterolateral, basal mid, bisa ya dok ya? Bisa. Lateral, apikal, tidak ada menjawab ini yang, yang akinetik, semua jawabannya hipokinetik. Oh, kan ada yang akinetik Bang Mael, ini akinetik nih Bang Mael, gak bergerak anteroseptal nih, terus gak menambah lebih dari 10% pun tak bertambah, ini akinetik Bang Mael. Nah, jadi, ini, mungkin sih kita bisa, karena ini kan pandangan mata kita sama-sama ya, cuman, maksudnya, perbedaan dalam menentukan itu wajar, karena ini subjektifitas memang bagaimana mau, tapi janganlah terlalu jauh berbeda, gitulah deh kan dokter Yanni. Ya, betul, betul. Jadi, saya rasa untuk jawaban nomor 1, kita berikan giveaway-nya kepada yang merespon juga dok, sebagai apresiasi ke Bang Ocob. Ya, oke Bang Ocob. Dan untuk petani nomor 2, yang tercepat tadi menjawab itu ada Mustajir Arief. Mustajir. Selamat. Dan yang terakhir, ini kalau dari catatan saya, ini Stephanie Tarigan, ini menjawab dengan tepat untuk soal nomor 3. Ya, step on. Ya, selamat kepada 3 pemenang, dan ditunggu giveaway-nya, nanti akan dihubungi dari kami selaku panitia. Oke. Terima kasih, Dr. Winda. Mungkin ada kata-kata tertutup, sebelum terakhir, silakan kami berikan waktunya. Apa? Apa, apa ya nih apa? Closing, closing statement. Oh, closing statement ya. Ya, baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah merespon atau melihat, semoga bermanfaat, semoga dapat diaplikasikan, kemudian, ya memang, kalau kita memang menurut guideline-nya, memang agak, ya memang kayak nyari to chamber, nyari to chamber itu, mesti dapat semua sesuai kriterianya, tapi lakukanlah apa yang bisa terbaik, kita lakukan untuk assessment kita itu, sehingga dapat dipercaya, dan dapat bermanfaat klinis lainnya. Mungkin itu, terima kasih Dr. Ahmadian Andayani, dan Perki Medan. Berjaya lah, ya terima kasih kepada Dr. Winda, dan segenap teman-teman yang menyaksikan IG live ini, dan YouTube live ini, maaf, dan YouTube ini kemudian akan terekam, tinggal tunggu beberapa waktu, Anda bisa mendapatkan informasi tentang pengukuran fungsi sistolik, dan diastolik yang sehari-hari menjadi pekerjaan para kardiolog, dan semoga ini menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat, bisa digunakan oleh kita seluas-luasnya, kalau kita lupa, kita tinggal akses ke YouTube ini, dan menjadi pegangan ke praktek kita saat ini. Sekali lagi, terima kasih, dan kita akan jumpa bulan depan di YouTube live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat sore, dan salam jantung sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.